Komik Alkitab Anak Pasca Alkitab Perjanjian Baru Kitab Matius Pasal 27 Ayat 1-66 Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah Mereka diusir keluar dari Taman Eden Manusia berdosa tidak bisa mendekat kepada Allah Para Nabi Bernubuat akan datangnya Mesias Lahirlah Tuhan Yesus di kota Bethlehem, Israel Dialah yang akan menebus dosa manusia Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati Tuhan Yesus mengasihi semua orang Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah Tapi orang yang tidak percaya menangkapnya Tuhan Yesus dihukum dan disiksa Tuhan Yesus dipaksa membawa kayu salib Setelah itu, kepalanya diberi mahkota duri Tangan dan kaki dipaku Lambungnya ditusuk Tuhan Yesus rela disalibkan Agar kita bisa masuk surga Akhirnya pada jam 3 sore Tuhan Yesus telah mati Kemudian mayat Tuhan Yesus dikuburkan Teman dan keluarganya sangat sedih Tiba-tiba di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus hidup kembali Semua murid-muridnya berkumpul dan melihat Tuhan Yesus naik kembali ke surga Hari ini kita semua menanti kedatangannya Untuk menjemput kita yang taat perintahnya Ayat hafalan Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga Sesuai dengan kitab suci 1 Korintus Pasal 15 Ayat 4 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton